Miaw Halo teman-teman, balik lagi bersama Kibbal di Kucing Cemara Jadi, harinya aku bakal ngonten di Kosan Tante Tebo Nah, kita tunjukin dulu mas, ini kucing-kucing ada disini Tunjukin dulu Walau seharusnya di atas lagi sepi ya Rata-rata kucing lagi main di bawah Menemani Tebo yang lagi kesepian Itu ada di atas ada Kadiko Terus di bawah ada sasa dan anteknya si semen Oke, dan ini ada si serabi Oke, dan itu ada di tong sampah Itu mas, lihatin, dari tadi Udah sejam kayaknya Si Loli ada di tong sampah itu Dan untuk kucing-kucing yang lain lagi di bawah sih Di tempat kekuasaan si Tebo Gak tau kenapa mereka ngadem disana Padahal lebih adem disini ya Disini kan ASEAN gitu Oh gak dek, lagi ditutup apanya Oh ASEAN ya Oke, di konten pada hari ini Aku bakal tunjukin Perkembangan Anaknya si Nera Oke, anak si Nera itu Untuk yang nonton konten sebelumnya Anak Nera itu udah lahir guys Dan lahirnya itu Untuk lahiran pertama Agak lama Terus lahiran kedua Dari satu ke dua itu juga agak lama Tapi dari lahiran kedua dan ketiga Itu lancar Nah, kalau kalian belum tonton Detail-detail yang kita infoin Untuk lahiran si Nera Langsung aja ke video sebelum ini Nah, di hari ini aku bakal Menuhin janjiku Karena di video sebelumnya Aku bilang aku bakal update Berat badan si Antek-anteknya Nera Yaitu si Prabroro Janggar Dan Anissa Nah, ini kita langsung aja Ke ruangan tempat si Nera Bersama antek-anteknya berada Ini sembari kita bawa timbangan Nanti kita bakal timbang Bagaimana keadaan berat-berat Antek-antek si Nera Loh Mana? Nera mana? Nera disini kan? Loh Loh, anaknya ini mana? Loh, 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 loh Mana guys? Dimana? Kemungkinan sembunyi Berat disini Oh, disini guys Disini Aku baru tau juga dia disitu Aku sempat panik ini Oke, itu ada si Nera Bersama antek-anteknya Sebelumnya kita Kasih tempat mereka Untuk bersalin disini Tujukin mas Ini biasanya tenda yang kita pake Kalo ada kucing yang mau lahiran Abis divaksin Terus lagi hamil Biasanya kita bikin disini Ini dia nyembunyiin Antek-anteknya disini Biar gampang kayaknya kita pindahin dulu sebentar deh Ini Semberi Wait Mana latex Latex Oke guys Ini karena kita mau pindahin si Nera Bersama antek-anteknya ke tenda Ini kita ganti dulu Underpadnya Soalnya underpadnya ini kotor ya Ini underpadnya yang dipake Waktu dia lahiran Wih Jadi kita bikin disini Kita bikin di pocok dulu ya Nanti baru kita bersihin Nah Si Nera langsung datang disini Dia tau Kamarnya mau dibersihin Atau sebenarnya dia pergi Kesitu Dan membawa anak-anaknya Karena dia tau kamarnya kurang bersih ya guys Ayo Nera Ambil anakmu Oke Ini kita bakal pindahin Tapi sebelumnya Aku mau pake salung tangan latex dulu Biar aman Nanti soalnya Takutnya Ini kan bayi itu rentan ya Terkeluar penyakit Nanti kebetulan tanganku kotor Walaupun sebenarnya tadi aku udah cuti ya Ini si Nera kok Apa banget ya Manja banget ya Padahal udah lahiran Ini manja banget ya Nah Dan juga Aku pernah denger mitos Kalau kucing Anak kucing itu Nggak boleh sering-sering disentuh Karena Nanti Aromanya hilang gitu Si Ibunya nanti Nggak bisa notice anaknya Tapi Kalau aku pribadi sih Tidak percaya 100% Tapi kan Biar jaga-jaga juga Karena emang bukan karena mitos doang Ini untuk menjaga kesehatan Si anaknya Takutnya Kenapa-napa Ini langsung kita angkat aja Mas Tunjukin mas Prosesnya Biar teman-teman lihat nih Oke Ini ada tiga Kelihatan ya Ini ada tiga anaknya Kita ambil dua dulu Ini Oke Nanti aku sekalian mau ngetes juga Aku Hapal nggak ya Sama Anak-anaknya ini namanya Soalnya ini agak-agak sulit Di apa ya Dibedain ya Karena kalian lihat sendiri nih Tiga-tiganya sangat mirip Gimana bedainnya Coba Dan aku kan udah kasih nama tiga tuh Si Praboro Si Janggar Sama si Anissa Karena Kalau dari yang aku lihat Kemungkinan besar Ini Jenis kelaminnya Dua jantan Dan satu betina Wait Oke Itu Coba tunjukin mas Keadaan anak-anaknya Si Nera Antek-anteknya tuh Nah Kita lihat Tadi Udah nyusu ya Waktu kita dateng Lagi Masih pada tidur Tidak lagi nyusu Loh 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 Kok malah dibawa balik Nera Apa nanti kita Bikin disana ya mas ya Kita bikin underpad disana Atau gimana Nggak Gitu Ini nanti kan Nera Bawa anaknya kesana Setelah tiga-tiganya dua Kita pindahin lagi Biar Biar dia tahu Nera Tunjukin dulu mas Ini Anak-anaknya Si Nera Gimana bantukannya Ini sambil aku lihat Si Nera Anak yang lain kok Ditinggalin Hah Nera Nera Kamu Kok bandel banget Sini sini Nera Ayo 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 Nera sini ya Biar nanti teman-teman disini Bisa lihat Anakmu seperti apa Soalnya kalau disitu Nera nanti Teman-teman nggak lihat Nera marah Nera marah Nera marah Oke Atau kita tutup aja kali ya Kita tutup aja dulu Nanti kita ambilnya dari Tapi kelihatan nggak sih Kalau kita tutup Oh Nera udah aman kok Udah nggak marah-marah Oke Di video kali ini Aku mau update Untuk berat badan Si apa Si Antek-antek yang si Nera Si Praboro Si Janggar Dan Anissa Nah Kenapa kita harus Timbang ini Dan tadi kan aku bilang Kita nggak boleh Sering-sering sentuh Anak kucing Ada karena mitosnya Dia Baunya ilang Makanya kita pakai latex Dan Karena Setauku kucing itu Di 2 minggu pertama Harus diperhatikan ya mas ya Takutnya Ketika Karena emang Di 2 minggu awal itu Sangat rentan Kucingnya untuk mati Itu biasanya Ditandai dengan Penurunan berat badan Karena penurunan berat itu Bisa jadi karena nutrisinya Dia tidak mau Apa Dia Tidak mau nyusu dan lain-lain Eits Nera 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 Sini 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 Maaf ya Nera ya Sini dulu ya bentar ya Nera Kita biarkan dulu Kita biarkan dulu Kita biarkan dulu aja Nanti setelah itu kita ambil lagi Oke Nggak apa-apa deh Karena kita mau Nimbang juga Mau update juga Untuk keadaan anak-anak Sini Nera Nah Sampai apa yang saya bilang Oh untuk berat badan itu Kalau teman-teman bilang Anaknya jangan disentuh Jangan sering-sering disentuh Nah Masalahnya Kita harus timbang Anak Sini Nera Karena biar kita tahu Pertumbuhannya Normal atau enggak Karena Secara Rata-rata Anak Anak kucing baru lahir itu Beratnya itu Di antara 70-100 Gram Untuk yang normal Kalau di bawah 70 gram itu Berarti dia tidak normal Kalau di atas 100 gram Berarti dia Berat-beratnya super Kayaknya ini normal ya Oke Ini nggak apa-apa Nanti teman-teman Biar lihat proses Nira bawa anaknya Nah Makanya kita timbang Biar kita tahu Kalau seandainya ada Berat badan yang Penuhan berat badan Atau Pertumbuhan yang tidak normal Kita bisa antisipasi Dengan memberikan Nutrisi yang lebih Biar anak-anaknya Nanti sehat Soalnya ada aja Nanti yang komen Kak itu jangan sering-sering Dipegang Jangan sering-sering dipegang Kita nggak sering-sering Pegang kok Kita ini cuma pegang Ketika kita pengen Konten berat badan Gitu Jadi hari-hari kita Nggak pegang juga Gitu Oke Ini kita tunjukin aja Salah satu Anaknya si Nera Kita tunjukin dulu Karena ini anak yang Belum dibawa Oke Aku sekalian Challenge nih Untuk diriku Apakah aku masih hafal Dengan antek-anteknya Si Nera Oke Kita hafal dulu Oke Soalnya agak sulit sih Kalau seandainya Tidak ada pembanding Ini yang pasti Ini yang dominan putih Siapa lagi Kalau bukan Janggar Janggar Oke Janggar Oke ini langsung Kita aja kita timbang Oke Kelihatan nggak mas Kelihatan ya Oke Wait Nera-nyera Pasti mau ngambil Nenaknya nih Ner-ner Tunggu Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Nenakmu Nera ya Bentar ya Biar kita timbang Biar kita tahu Nenakmu Sehat atau nggak nanti Ner Oke Eh oke ya Wait Wait Nera Nol ya Nol 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 Oke untuk Janggar itu Berat badannya 120 120 119 Ya kita bikin Nera-nera 120 ya guys Oke ini editor Langsung tak 120 Janggar Oke 120 Ini diangkat Cemenatnya Yang dua nya kita ambil Oke Jadi diangkat Cemenatnya Oke Yang dua lagi kita ambil Oke Ini Yang tadi Si Janggar Janggar itu menurutku Lebih gampang Untuk dibedain Karena dia Cara Menghapalnya Yang penting Mukanya dominan putih Dibanding saudaranya Yang lain Dan di pundak sini Itu Putihnya Lebih banyak Yang agak susah itu Si Prabroro Sama Anissa Oke Lihat sendiri nih Prabroro Sama Anissa Sorry Sorry Oke Oke ini Prabroro Sama Anissa Lihat Mirip banget mukanya Mirip ya mas ya Dari atas juga mas Sambil dari atas Ini mirip Oke Yang membedakan itu Si Anissa itu Garis badannya ini Eh Anissa itu Prabroro mas Yang garisnya banyak Anissa Harusnya Anissa Wait aku cek dulu Anissa Ini si Si apa sih Si Nera panik Nera Bentar Nera Bentar Nera ya Atau gak masuk aja Masuk 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 Oke Oke kita lihat ya Si Anissa itu kan Bertina Sorry ya Sorry Oke Pas ya Saya prediksi ini Si Anissa Ini Kayak tadi yang kalian lihat Tapi udah diambil si Nera Gak apa-apa Dia ininya mirip banget Tapi Anissa itu Di sisi Sininya itu Dominan putihnya Lebih banyak Oke Tapi ini gak tau ya Bisa jadi salah Kalau sandingnya salah Kita confirm lagi Di video selanjutnya Jadi kita pastiin Kita jangan sampai salah Nanti untuk Anak-anaknya si Nera Gitu Oke kita timbang Si Anissa Itu berat-beratnya Seberapa Oke 133 Untuk berat si Anissa Untuk berat si Anissa itu 133 Nah ini Melampaui si Apa Si Janggar yang tadi 120 Oke ini kita simpan dulu Si Anissa Biar si Nera Biar si Nera Nah oke Sekarang Giliran si Praboro Oke Ini untuk si Praboro Ini mana ya Praboro Ini jantan Oke jantan bener ya Oke guys Sebenarnya Aku masih bingung guys Oke ini Aku coba Apalagi Bertanya-tanya lagi Kalau salah mohon maaf Tadi sementara yang tadi itu Aku kasih Nama Anissa Gitu kan Ini si Praboro Nanti aku coba Tonton konten sebelumnya lagi Aku pastiin lagi Yang Praboro Yang mana Yang Anissa yang mana Yang penting Yang membedakan mereka Itu Salah satunya Janggar Salah satunya betina Intinya itu Bukan berat-beratnya guys ya Walaupun Praboro itu Identik dengan gemoy Tetap nanti kita Kasih namanya Sesuai jenis kelamin Gitu oke Nanti di video ketiga Aku berusaha untuk Perhatiin lagi Yang Praboro yang mana Yang Anissa yang mana Kalau Janggar itu gampang Untuk Untuk Nuntuinnya Oke ini kita langsung aja Timbang Bentar-bentar Ini tangannya mencakar nih Biar pelan-pelan Oke Ini kita asumsikan aja Untuk video ini Ini si Praboro Oke Praboro Satu Tiga Tujuh Satu Satu Nama Satu Tiga Nama Satu Tiga Enam Praboro Berarti diantara Tiga kucing ini Yang paling berat Berat badannya Paling gede itu Si Praboro Oke Lihat sendiri ini Si Praboro ini Berat badannya Satu Tiga Tujuh Tadi si Anissa Satu Tiga Tiga Terus Si Janggar Seratus Tiga Puluh Untuk berat badannya Ini mereka Tidak ada yang Apa Di bawah standar Karena Di bawah standar 70 Nanti kita Bakal update Terus Berat badan Mereka Seperti apa Karena Kalau Nanti ada Terjadi penurunan Berarti kita harus Kasih treatment Lebih Ini sepertinya Si Nera Sudah panik Anaknya Mau diapain Soalnya tadi Nera aja Loncat Dari sini Loncat Untuk menyelamatkan Anaknya Oke Oke Ini kita masukin Anaknya disini Masukin Nera masuk Nera masuk Biar kita kunci Biar dia disini Oke Soalnya Biar aman Karena underpadnya Ada Nanti Lah Loncat Kelihatan mas Tadi di video Nah Anaknya sini aja Coba Bisa loncat gak dia Loncat gak dia Loncat gak dia Coba ya Tadi dia Loncat Oh Bukan loncat Dia Memohon-mohon Untuk dibukain Mohon-mohon Untuk dibukain Masuk aja Nera ya Nera masuk aja ya Oke Disitu aja Nera ya Nera disitu aja ya Oke Oke Ternyata Oke guys Tadi aku Pindahin Sinera Dari Tenda itu Kesini Karena tadi kan Kalian lihat sendiri ya Sinera itu PN nya disini Kalau kita bikin disana Walaupun underpadnya Sudah kita ganti Dia tetap bawa kesini Nah Daripada resiko Nanti Anaknya Kedinginan Terus nanti Buang air Dan pipis Gitu Gimana Gimana Makanya Gapapa deh Ini underpadnya Kita pindahin kesini Jadi nanti Si Nera Bakal disini Tapi nanti Tetap Di tent Itu nanti Kita bakal bikin Underpad Siapa tau Nanti dia Balik kesana lagi Karena kan Kalau disini Seperti yang kita lihat Disini cukup Apa ya Kecil ya Untuk mereka Berempat Tapi enggak Gak kecil Kecil banget Juga sih Tapi kan Kalau disana Kita bisa lihat Perkembangannya Seperti apa Kalau disini Takutnya ketipa-tipa Nanti anaknya Seperti itu Nah Untuk konten hari ini Seperti itulah Itu adalah Perkembangan Si Nera Bersama ketiga Antek-anteknya Si Praboro Si Janggar Dan Anissa Nah Untuk masalah kita Seperti biasa Karena emang Bentukannya mirip-mirip Sedangkan yang Bentukannya tidak mirip-mirip Kita kadang-kadang lupa Apalagi ini Yang mirip banget Mohon maaf Kalau tadi aku salah Pemberian nama Nanti aku bakal Lebih teliti lagi Di video-video selanjutnya Tapi Untuk highlight hari ini Untuk berat-berat kucingnya Itu ada di Janggar Janggar Karena pasti Janggar itu putih sendiri Banyak putih sendiri Dia itu 130 gram Untuk si Anissa Tadi berat-beratnya 133 Dan si Praboro Yang paling berat Itu 137 Nah Ini kalian lihat sendiri Si Nera Mas Ini Si Nera bersama Antek-antek Di sini Antek-anteknya Lagi berusaha Untuk nyusu Sepertinya Untuk konten pada hari ini Mungkin itu aja Kalau kalian pengen Lihat perkembangan Si Nera Bersama ketiga Antek-anteknya Stay tune aja Di Kucing Cemara Nanti mungkin aja Selain kita kasih highlight Perkembangan Antek-anteknya Nanti kita bakal Kasih tamu-tamu Spesial Untuk menemui Ketiga bocil ini Nah Kalau kalian suka Konten-konten Kucing Cemara Jangan lupa Like, comment, and subscribe Dan jangan lupa Cintai kucingmu Jadi babu tiap hari See you